Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pelajar, mahasiswa, teman-teman guru Yang mungkin baru belajar Aplikasi Office Salah satunya yaitu Microsoft Office Excel Kali ini kita akan coba belajar Mengoperasikan aplikasi pengolah angka Yaitu Microsoft Excel Yang pertama kita buka dulu aplikasinya Lewat start Kemudian boleh langsung kalau muncul di sini Bisa kita klik kalau tidak muncul di sini Kita ke all app Aplikasinya Lalu kemudian kita ke Microsoft Office Microsoft Office ini adalah aplikasi paket Jadi termasuk juga pengolah kata Pengolah presentasi juga ada di sini Tapi kali ini kita akan coba belajar Microsoft Excel Mungkin di laptop atau komputer PC para adik-adik Pelajar, mahasiswa, teman-teman guru Atau yang lainnya Mungkin menggunakan Spesifikasi Aplikasi yang lebih tinggi dari ini Juga tidak jadi masalah Misalnya Microsoft Excel 2013 Atau mungkin yang lebih tinggi Atau di bawahnya Atau Microsoft Office Excel 2007 misalnya Itu sama semua sebetulnya Baik kita langsung saja untuk membuka aplikasinya Ini di close saja Ini adalah tampilan lembar kerja Daripada Microsoft Excel Microsoft Excel itu Bentuk lembar kerjanya adalah Dia berbentuk kolom dan baris Jadi kolom Ditandai dengan Kolom A, kolom B, C, dan seterusnya Kemudian baris Ditentukan Dengan Satu, dua, tiga, dan seterusnya Baik, yang pertama yang perlu saya perkenalkan adalah Kita harus ketahui dulu Kita harus pahami Dimana Letak kursor kita Jadi Sekarang Kalau saya misalnya mengklik disini Maka Akan terlihat di name box ini B2 Kenapa B2 Karena dia berada di kolom B Baris kedua Begitu juga seterusnya nanti Kalau saya taruh disini Maka akan kelihatan C1 Karena berada di kolom C Baris ke satu Kalau sahabat sudah paham itu Nanti akan lebih mudah Memahami Di dalam mengerjakan Atau membuat sebuah tabel Dan perhitungan Karena pengolah angka ini Fokusnya adalah Perhitungan Angka Membuat tabel dan perhitungan Langsung saja Saya contohkan Sebuah tabel sederhana Misalnya Perkalian Misalnya Kita taruh kursor di kolom A Baris ke satu Misalnya disini Kita akan Mengetik Angka satu Enter Angka dua Enter Saya tunjukkan bagaimana Cara membuat Angka berurut ke bawah Yaitu dengan Mengetik Mengetik Angka satu Angka dua Dan angka dua Lalu kemudian Angka satu Dan angka dua Itu di blok Setelah di blok Maka arahkan Ke pojok Kanan bawah Sampai muncul Tanda itu Tanda plus Yang berwarna hitam Lalu kemudian Drag ke bawah Akan muncul Angka berurut Di sampingnya Kita akan coba Buat datanya Sampai sepuluh Setelah muncul Seperti ini Data angka satu Sampai angka sepuluh Kita akan Rata tengahkan dulu Biar Terlihat bagus Center Setelah itu Di kolom B Katakanlah kita Buat Perkalian Kita menggunakan X X Lalu kemudian Kita copy Kita copy Tadi itu Membuat angka berurut Kita ketik Angka satu Dan dua Kalau meng-copy itu Cukup satu aja Lalu kemudian Arahkan ke pojok Kanan bawah Kemudian kita drag Ke bawah Ya Ini untuk Kalimat penjelas Kalau kita mau Membuat Sebuah Perkalian Kemudian di kolom C Kita Taruh misalnya Perkalian dua Atau perkalian Tiga Ya Lalu kemudian Kita drag lagi Kita copy Ke bawah Kemudian rata tengah Di kolom D Kita isi dengan Sama dengan Sama dengan Di sini Kalau sebagai Pelengkap Kalimat Atau Penjelas Agar bisa dibaca Nanti Satu Kali Tiga Sama dengan Kita buat Tanda petik dulu Tanda petik satu Kemudian Sama dengan Ini artinya Sama dengan itu Akan dibaca Teks Tidak dibaca Sebagai Rumus Kalau langsung Sama dengan Akan dibaca Sebagai Rumus Ini juga Kita drag Ke bawah Kita tarik Kemudian rata tengah Jadi ini Sudah jelas Kalau kita Membacanya Bisa kita baca Satu Kali Tiga Sama Dengan Nah Di kolom E Nanti untuk Menaruh Jawaban Atau hasil Daripada Perkalian ini Tapi sebelum Kita Membuat Rumus Untuk Mencari Hasil Dari Perkalian ini Kita Blok dulu Kita Blok Kita Buat Garisnya Dulu Kita Blok Semuanya Sampai Sini Sampai Kolom E Setelah itu Kita Buat Garis Lewat Sini Ini Berada Di Tap Home Kalau Belum Kelihatan Nanti bisa Diklik Dua Kali Atau Klik Agar Kelihatan Menu Yang Ada Di Tap Lalu Kemudian Disini Sorot Disini Akan Muncul Border Atau Terlihat Bottom Border Kemudian Klik Pada Panah Cil Kemudian Pilih All Border Maka Akan Muncul Garis Sebelum Kita Lakukan Perhitungan Disini Kita Bisa Mengecilkan Kolom Mengecilkan Kolom Arahkan Ke Atas Di antara Kolom A dan B Lalu Kemudian Akan Muncul Sebuah Panas Seperti itu Maka Kita Bisa Menariknya Ke Kiri Itu Untuk Mengecilkan Kolom Sebaliknya Menarik Ke Kanan Itu Untuk Membesarkan Kolom Begitu Juga Dengan Baris Arahkan Di antara Angka 1 dan 2 Lalu Kemudian Kita Tarik Kebawah Membesarkan Baris Menarik Ke atas Mengecilkan Baris Nah Itu Kalau Kita Mau Mengecilkan Dan Membesarkan Kolom Secara Satu Per Satu Atau Mengecilkan Dan Membesarkan Baris Satu Per Satu Nah Kalau Kita Mau Kolomnya Sama Besar Sama Ukurannya Maka Kita Blok Kolom A Dari Atas Sampai Muncul Tanda Panas Seperti Itu Lalu Kemudian Kita Blok Lewat Atas Seperti Ini Kemudian Kita Kecilkan Atau Besarkan Maka Kolom Akan Terlihat Sama Persis Sama Besar Sama Ukurannya Ya Oke Seperti Itu Saya Perjelas Saya Besarkan Setelah Jadi Tabelnya Baru Kita Hitung Kita Coba Menghitung Pertalian Ini Ini Termasuk Perhitungan Sederhana Jadi Sebagai Dasar Untuk Membuat Perhitungan Yang Lebih Lebih Sulit Nanti Tingkatannya Kita Harus Mengetahui Bagaimana Caranya Di Dalam Perhitungan Pertalian Pembagian Dan Baik Di kolom E Kita Taruh Kursornya Maka Di Namebox Akan Terlihat S1 Karena Kita Berada Di kolom E Baris S1 Di Sini Kita Isi Dengan Sama Dengan Jadi Langsung Sama Dengan Tadi Yang Di kolom D Kita Tanda Petit Sama Dengan Karena Tidak Dihitung Tidak Dijadikan Rumus Tapi Dijadikan Text Sekarang Ini Kita Akan Jadikan Sebuah Rumus Jadi Setelah Sama Dengan Kita Klik Di kolom A Baris Ke Satu Maka Disitu Akan Muncul A Satu Karena Kita Mengklik Di kolom A Baris Ke Satu Kemudian Tekan Tanda Bintang Itu Sebagai Perkalian Tanda Bintang Kalau Menentukan Perkalian Itu Menggunakan Tanda Bintang Setelah Menekan Tanda Bintang Kita Klik Lagi Disini Akan Muncul C Satu Karena Kita Mengklik Di kolom C Baris Satu Setelah Itu Kita Enter Maka Akan Keluar Jawabannya Setelah Keluar Jawabannya Kita Klik Jawabannya Hasilnya Setelah Muncul Hasil Kita Klik Kemudian Kita Drag Kebawah Lagi Maka Secara Otomatis Hasil Akan Keluar Begitu Juga Dengan Perkalian Perkalian Lain Bisa Kita Buat Tabelnya Seperti yang Tadi Buat Tabel Kembali Atau Atau Bisa Kita Rubah Di kolom C Saja Perkalian Misalnya 3 Kita Rubah Menjadi 5 Tinggal Kita Tarik 5 Ini Kebawah Maka Secara Otomatis Hasilnya Juga Akan Berubah Menjadi Perkalian 5 Begitu Juga Seterusnya Misalnya Perkalian 9 Maka Kita Tarik Lagi 9 Maka Hasilnya Disini Juga Akan Berubah Menjadi Perkalian 9 Nah Bagaimana Pertanyaan Sekarang Bagaimana Kalau Bagi Pembagian Bagaimana Kalau Penurangan Nah Baik Kita Coba Lagi Disini Tinggal Disini Aja Gantinya Misalnya Disini Pembagian Misalnya Pembagian 5 Ini 5 Bawah Kemudian Ini Hasilnya Ini Kita Hapus Dulu Kemudian Ini Bagi Tanda Petik Bagi Ya Enter Tarik Gini Misalnya Pembagian Min Tinggal Disini Kita Rubah Rumusnya Itu Sama Dengan 1 Kalau Untuk Pembagian Itu Kita Gunakan Tanda Miring Tanda Garis Miring Tanda Miring Kemudian Klik Sama Seperti Tadi Maka Hasilnya Akan Keluar Tinggal Kita Tarik Itu Pembagian Kalau Pengurangan Bagaimana Ini Rubah Lagi Tanda Petik Pengurangan Tarik Kemudian Disini Kita Hapus Jawabannya Hasilnya Ini Kita Hapus Sama Dengan Ini Kurangi Min Yang Ini A1 Min C1 Enter Maka Akan Keluar Hasil Jadi Kita Sudah Ulas Perkalian Kemudian Tadi Pembagian Pengurangan Penjumlahan Tidak Sama Kita Ganti Ini Ini Tidak Mesti Diganti Sebetulnya Tapi Ini Adalah Sebuah Kalimat Penjelas Untuk Agar Kita Tahu 1 Tambah 5 Sama Dengan Ini Ditarik Bawah Oke Kemudian Ini Juga Kita Hapus Sama Dengan 1 Tambah Tambah Pake Plus Seperti Biasa 5 A1 Plus C1 Enter Itu Ini Tarik Bawah Oke Bisa Dibengerti Ini Adalah Perhitungan Sederhana Langkah Awal Untuk Belajar Yang Lebih Jauh Lagi Demikian Dulu Yang Perlu Saya Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bawahmatullahi 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 Bawahmatullahi